Intro Kericuhan di dalam keraton Kasunanan Solo menyebabkan cucu Sri Susuhunan Pakubono ke-8, Suryo Mulyo mendapatkan pengancaman. Ketua Eksekutif Lembaga Dewan Adat Edy Wirabumi mengatakan, cucu Raja Keraton Solo ditodongkan senjata api yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Selain itu, sejumlah orang mengalami luka-luka termasuk cucu Sri Susuhunan Pakubono ke-8, Yudhistira Rahmat Saputro. Edy menjelaskan kericuhan tidak seharusnya terjadi di lingkungan keraton Solo karena permasalahan yang ada sudah dibicarakan. Apalagi katanya kerajaan tersebut adalah aset bangsa, bukan milik perorangan ataupun raja. Kericuhan ini sebelumnya terjadi antara Kubu Sasono Putro, yang mengatasnamakan Raja Keraton Solo Sri Susuhunan Pakubono ke-8, Hangabehi, dan Lembaga Dewan Adat. Sementara itu, Kapol Resta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi yang turun ke lokasi kejadian akan mendalami terkait dugaan anggota polisi terlibat dalam kericuhan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!